Beginilah suasana ujian akhir sekolah berbasis online yang digelar di UPTS MK Negeri 1 Pare-Pare pada 28 Maret 2024. Seperti yang terlihat, sebanyak 197 siswa dari kelas 12 UPTS MK Negeri 1 Pare-Pare ini terlihat antusias dalam mengikuti ujian ini. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Sulawesi Selatan Baharudin Iskandar SPD-MPD mengatakan, proses ujian saat ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Tentang pelaksanaan ujian sekolah di SMK 1 Pare-Pare itu diberikan kewenangan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan. Jadi memang semenjak kurikulum merdeka ini, ujian nasional sudah dihentikan, dipiadakan, dan itu diganti dengan ujian sekolah. Jadi kami di Cabang Dinas hanya memfasilitasi di tingkat MKKS supaya pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama di waktu yang sama. Dan Alhamdulillah saya lihat di SMK 1 Pare-Pare berlangsung secara maksimal hari ini, dan kami sempat ketemu dengan beberapa pengawas dan mengatakan tidak ada kendala sampai saat ini. Diketahui pada kurikulum merdeka saat ini, ujian akhir sekolah berbasis online ini menjadi pengganti ujian akhir para siswa setelah ditiadakannya ujian nasional. Ujian ini pun akan berlangsung dari tanggal 28 Maret hingga tanggal 3 April 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.